Sekarang saya mau menunjukkan bagaimana caranya merebus telur dan nanti supaya gampang mengupasnya, mengupas kulitnya supaya gampang, supaya bisa ngelotok dan bersih. Pertama-tama cuci dulu telur ini dengan air bersih. Siapkan panci kecil untuk merebus telur, jadi mengisi secukupnya sampai telur tenggelam. Seperti ini Nyalakan kompor Tunggu sampai mendidih Setelah mendidih, biarkan kurang lebih 12 menit sampai benar-benar matang. Api kompor bisa dikecilkan, jadi tidak harus terlalu besar, yang penting pertahankan tetap mendidih. Kita tunggu kurang lebih 12 menit. Nah setelah 12 menit, ini sudah matang, kita siap matikan kompor dan diangkat pelan-pelan ke wastafel untuk didinginkan. Di sini triknya, jadi langsung didinginkan perlahan-lahan dengan air keran, air dingin. Terus disiram dengan air dingin. Dicampur dengan air dingin. Jadi ada proses pendinginan perlahan-lahan secara langsung. Proses pendinginan ini kurang lebih sekitar 2 menit. Sampai dirasa telurnya sudah tidak terlalu panas atau kalau dipegang dengan tangan terasa hangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita pegang telurnya sudah cukup sejuk, kalau belum ditambah lagi dengan air mengalir dan airnya dibuang lalu diisi dengan air yang baru supaya proses pendinginan cepat berjalan. Setelah selesai, kita coba pegang. Ya sudah cukup, masih hangat sedikit tidak apa-apa. Lalu kita siapkan untuk dikupas. Sekarang kita coba. Saya kupas, masih hangat. pecahkan kulitnya, cangkangnya. Ya, cukup gampang mengupasnya. Tidak ada bagian putih yang pecah atau terkelupas atau ikut dengan cangkangnya, jadi sangat mudah mengupasnya. Ya, cukup mudah ya, sangat mudah ya. Yang bagus, mulus. Coba telur yang kedua. Yang ngelotok. Jadi selaputnya juga gampang ngelotok, gampang dilepaskan, gampang dikupas, nempel dengan kulit cangkangnya. Jadi gampang dikupas. Ya, ini ada yang pecah sedikit, ini karena kuningnya melekat pada ujung dari cangkang. Tapi masih bagus, gampang. Selamat mencoba. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.